Halo semuanya Selamat datang kembali Hai para penggemar dan pecinta MML dimanapun kalian berada Oke di video kali ini kembali kita akan membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru terupdate seputar dunia MML seputar dunia UFC Dan kali ini ada sebuah berita yang sangat menggemparkan tentunya buat kita semuanya para penggemar UFC dimanapun kalian berada Yang mana beritanya tentang Justin Gaiji Ya sepertinya dikucilkan di UFC musuh pamungkas Habib Nurmagomedov mulai menyasar duel yang sangat mengerikan Oke melansir dari juara.net Manager MMA Ali Abdelaziz menyebabkan sosok petarung yang ingin dilawan oleh musuh pamungkas Habib Nurmagomedov di UFC yaitu Justin Gaiji Seusai menjadi musuh pamungkas Habib Nurmagomedov pada bulan Oktober lalu Petarung kelas ringan UFC Justin Gaiji terpantau masih menganggur Menganggurnya Justin Gaiji kali ini terasa semakin menyakitkan Pasalnya para jagoan kelas ringan UFC lainnya terpantau sudah memiliki calon lawan masing-masing Sebagai pewaris sabuk juara Habib Nurmagomedov Charles Oliveira didaulat menjadi wakil UFC melawan mantan jawara Bellator siapa lagi kalau bukan Michael Chandler Sedangkan di pertarungan lainnya bintang UFC seperti Conor McGregor Tengah asik dengan pertarungannya sendiri melawan Dustin Porter tentunya di trilogi mereka Ada juga duel Tony Ferguson melawan Benel Darius Melihat keadaan ini manager yang menaungi Justin Gaiji Ali Abdelaziz Mengaku sudah punya solusi untuk jagoannya yang ia rasa seperti dikucilkan oleh pihak UFC Bukan kaleng-kaleng, Ali Abdelaziz mengaku kubu Justin Gaiji tengah mencoba memesan duel mengerikan Menghadapi manusia senapan mesin UFC, siapa lagi kalau bukan Max Holloway Coba dengarkan, saya tidak tahu sebenarnya Ini adalah hal yang saya dan Saint Shelby harus bicarakan Ungkap Adelaziz kepada ISPN dilansir juara .net dari Sportkida Jadi disini Saint Shelby adalah orang UFC ya Ini adalah masalah yang sangat saya tidak suka karena dia dalam hal ini Justin Gaiji seperti dikucilkan Tidak ada satupun orang yang ingin menggelar duel dengannya atau tidak ada duel menarik untuknya, benar bukan? Tetapi kami sudah meminta Max Holloway, saya benar-benar degil, tetapi saya paham dengan keadaan ini Begitulah tutup manager yang juga menaungi mantan juara UFC Habib Nurmagomedov tersebut Membuat zat wal untuk Gaiji saat ini memang bisa dibinang sedikit rumit Seperti yang sudah dibahas di atas, para joggon elite kelas ringan UFC memang sudah punya pasangannya masing-masing Praktis hanya Dan Hooker dan Rafael Dos Anjos yang dalam hal ranking layak bertarung melawan Gaiji Namun, wacana duel melawan joggon UFC sekaliber Max Holloway adalah opsi yang sangat menarik Pertama, Max Holloway merupakan mantan juara di kelas bulu UFC Tidak hanya di kelas bulu, Max Holloway juga pernah menjajal bertarung di kelas ringan Momen Holloway naik kelas tersebut terjadi pada tahun 2019 Bukan sembarang duel, Max Holloway menjajal kelas ringan UFC dengan langsung bersuah Dustin Poirir Dan memperebutkan gelar juara interim Bertarung 5 ronde penuh, Max Holloway pada akhirnya dinyatakan kalah dalam perolehan angka Tak cuma masalah pengalamannya di UFC Duel yang melibatkan Holloway biasanya juga menjajikan aksi yang memikat mata Tentu belum hilang diingatan kita dikala Max Holloway menjelma bak manusia senapan mesin Kala bertarung melawan Calvin Qatar pada awal tahun ini Di dalam pertarungan tersebut, Max Holloway tercatat menghunjani tubuh Calvin Qatar Dengan lebih dari 400 pukulan signifikan Yang membuatnya menggondol rekor di UFC Menarik memang? Ya, semoga saja Justin Gage segera bisa mendapatkan lawan barunya Kalau memang Max Holloway yang diminta, semoga bisa terwujud Dan kita bisa sama-sama saksikan penampilan mereka berdua di oktagon Kabar menarik lainnya datang dari Conor McGregor Yang mana, baru-baru ini, Conor McGregor tengah mengunggah foto barang lawan terakhir Khabib Dan Conor McGregor meledek dua jagoan kelas ringan UFC Conor McGregor mengunggah fotonya dengan Justin Gage dalam sebuah event Serta memberikan ledekan bagi dua jagoan kelas ringan Sebelum ini, Conor McGregor dan Justin Gage sempat terlibat perselisihan mengenai sarung tangan Justin Gage mengklaim bahwa sarung tangan buatan McGregor menggunakan desain dari pelatihnya Trevor Whitman Petarung ranking dua dalam daftar penantang kelas ringan tersebut bahkan menyebut sarung tangan bermerek McGregor Vets itu adalah sampah Tidak terima produknya dihina, McGregor berujar bahwa dia akan mengalahkan Gage dan pelatihnya dengan sarung tangan itu Usai perseteruan mereka mengenai sarung tangan mulai surut Justin Gage kembali memancing dengan berkomentar pada cuitan Conor McGregor Yang berniat ke kelas welter untuk melawan Kamaru Usman Lawan terakhir Khabib ini juga berkata bahwa raja kelas welter itu akan membunuh McGregor jika mereka berduel Setelah itu, kini giliran McGregor yang memulai serangan kepada Justin Gage Dan melalui cuitannya, The Notorious mengunggah fotonya bersama mantan juara interim kelas ringan tersebut Kala mereka bertemu dalam sebuah event beberapa tahun yang lalu Dan di dalam captionnya, mantan juara dua devisi UFC ini membuat pernyataan menohok kepada The Highlight Bahwa dia tidak mengenalnya semasa masih berkarir di kelas bulu Petarung asal Irlandia tersebut bahkan mengolok-olok Gage dengan memplesetkan namanya menjadi Gage A Meski unggahannya tentang Gage, McGregor juga mengolok-olok petarung kelas ringan lainnya Yang mana dia adalah Tony Ferguson dengan menyebutnya Elko K Ayah dari dua anak ini mengakhiri tulisannya dengan menyebut dua petarung tersebut gelandangan di kelas ringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!